Bismillahirrahmanirrahim 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 Saya akan menyampaikan Kalau cukup maktunya Yaitu 5 ayat Berkaitan dengan Ramadan Khususnya tentang puasa 183-187 Bismillahirrahmanirrahim Ini saya ambil dalam Tafsir Al-Mu'yasar Tafsir yang paling singkat Yang dikeluarkan oleh Kerajaan Arab Saudi Dan ini merupakan Tafsir kolektif Bukan pribadi Dan telah dibimbing langsung Oleh Sayyid Mubarak Furi Dia menulis kitab Al-Rahikul Maktum Jadi insyaallah ini Pertanggung jawabannya adalah Kolektif bukan orang berorang Atas apa yang Beliau sebenarnya tafsirkan Jadi saya posisinya hanya Menyampaikan Saya bukan mafasir Saya menyampaikan apa yang Menjadi karya para mafasir Bismillahirrahmanirrahim Makna dari Surah Al-Baqarah 183 Wahai orang-orang yang Membenarkan Allah dan Rasulnya Membenarkan Jadi beriman itu identif Dengan membenarkan Kalau kita dipanggil oleh Allah SWT Ya yalladina amanu Artinya kita itu Diposisikan sebagai Manusia yang telah Membenarkan Apa yang datang dari Allah Dan Rasulnya Bagi mereka yang telah Membenarkan Allah dan Rasulnya Dengan sebenar-benarnya Kepada mereka lah Kutiba Alikumusiyam Ya Yaitu apa Faradullah Alikumusiyam Ya telah Difardukan Oleh Allah Atas kalian Yang namanya puasa Jadi Kutiba ini Adalah Pilihan yang Luar biasa Ungkapan Kutiba itu Pilihan yang luar biasa Jadi Kutiba ini Arti Letterotnya Memang Furido Atau Wujiba Yaitu Difardukan Atau Diwajibkan Tapi kenapa Kalau dipilih Kata Kutiba Kalau tidak Furido Atau Wujiba Karena Dalam Kutiba itu Ada Ada unsur Yang namanya Blueprint Ada unsur Namanya Blueprint Blueprint Maksudnya Adalah Cetak Biru Cetak Biru Maksudnya Adalah Fitrohnya Manusia Bawaannya Manusia Jadi Bawaan Bawaan Apa Gawan Bayi Gawan Bayi Gawan Bayi Manusia Itu apa Puasa Jadi Allah Sudah Menggawan Bayikan Menggawan Bayikan Yang namanya Manusia Itu Kalau Ingin Selamat Ingin Bahagia Ingin Tenterang Dan Damai Ingin Hidup Rukun Ingin Bersatu Ingin Hidupnya Semakin Baik Maka Tidak Mungkin Tidak Dia Itu Harus Puasa Nah Gitu Maksudnya Begitu Tidak ada Jalan Lainnya Puasa Itu Sudah Menjadi Jalan Manusia Hidup Nah Yang Terpanggil Siapa Yaitu Yang Beriman Jadi Kalau Yang Beriman Yang Terpanggil Tidak Mau Pagi Pagi Kelepas Kelepus Pagi Pagi Jam Tujuh Ngopi Seperti Teman Saya Awal Ramadan Nawari Sarapan Alasannya Apa Tau Tidak Kamu Itu Kenapa Di Bilar Ramadan Itu Tidak Boleh Sarapan Karena Sarapan Bilar Ramadan Itu Enak Sekali Katanya Begitu Ya Dia Muslim Begitu Yang Diomongkan Berarti Apa Dia Belum Belum Terpanggil Sebaliknya Ada Teman Saya Yang Pendeta Dia Bilang Kalau Setiap Ramadan Dia Ikut Puasa 30 Hari Penuh Tapi Tidak Tau Dasarnya Apa Yang Dia Jelas Bukan Muslim Nah Jadi Kalau Kita Ini Terpanggil Untuk Puasa Kemudian Puasa Kita Ini Yang Memanggil Kita Yang Menyadarkan Kita Karena Kita Beriman Gampang Hanya Karena Takut Dosa Karena Ingin Surganya Allah Karena Ingin Dapat Ambanan Dari Allah Itu Artinya Kita Telah Mendapat Hidayah Iman Harus Kita Syukuri Harus Kita Syukuri Luar Biasa Apalagi Ibu Ibu Ini Betul Ajaib Bagaimana Tidak Ajaib Kalau Romantun Malah Belanjutnya Malah Banyak Luar Biasa Toko Toko Jadi Semakin Hidup Alasannya Membantu Nambah Rezekinya Yang Punya Toko Atau Berarti Terbukti Bahwa Puasa Bisa Menambah Napsu Makan Buktinya Belonjo Tambah Negas Gitu Gitu Ya Apa Bapak-bapak Yang belonjo Saya Gak tahu Yang belonjo Siapa Misalnya Nah Jadi itulah Konsep Yang luar biasa Dari Allah Untuk kita Semuanya Supaya kita Bisa sadar Ya Pribadi-pribadi Anak Pelajar Mahasiswa Yang Numpuk S2 S3 Yang Dipondok Semuanya Kalau dia Gak puasa Gak Bisa Berhasil Puasa Maksudnya Secara Bahasanya Tirakat Iya Apa Bu Ngem Ngempet Nah Gitu Menahan Diri Mengendalikan Diri Itu Sudah Tidak Bisa Tidak Kalau Gak Gitu Gak 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 Hatta Sampai Misalnya Orang-orang Yang disebut Sekarang-orang Yang terkaya Di Dunia Coba Lihat Bagaimana Kehidupan Mengawali Karirnya Atau Bisnisnya Pasti dengan puasa Tidak mungkin Dia itu Lost dari Lost dollar Tidak mungkin Mesti dia itu Tahan dulu Tidak boleh Ini Jangan Beli itu Jangan Makan itu Jangan Melakukan itu Karena kita Sedang mencapai Cita-cita Mengcapai Cita-cita Begitu Nah ini Yang disebut Dengan Puasa Itu Begitu Makanya Dari sekarang Kita harus Ingat Sekalian Sabda Nabi Rubba So'i Min Lai Salahu Min Siyami Ilah Al-Jur Berapa Banyak manusia Yang Berpuasa Tidak Ada Dapat Yang kecuali Hanya Lapar Rugi Gitu Karena Berarti Gak Bisa Menangkap Spirit Dari Puasa Begitulah Puasa Harusnya Makanya Kita Terus Dikejar Oleh Syariat Ini Nanti Kalau Selesai Ramadan Langsung Disambun Kenapa Siapa Yang Puasa Ramadan Ikuti Setelahnya Itu Adalah 6 hari Di bulan Syawal Maka Dia seperti Puasa Sepanjang Sepanjang Tahun Tujuannya Supaya Puasa Itu Betul Menjadi Jiwanya Orang Yang Beriman Rumah Tangga Juga Begitu Sekalian Kenapa Rumah Tangga Itu Berantakan Berkeping Keping Hancur Jadinya Kemudian Berpisah Karena Mesti Ada Salah Atau Salah Duanya Tidak Bisa Ngempet Nah Gitu Kalau Nggak Percaya Tanya Masing-masing Bener Nggak Tau Dia Nggak Tau Semuanya Karena Nggak Puasa Orang Yang Sudah Bekerja Terpengaruh Tidak Mau Memendalikan Diri Tidak Mau Puasa Terpengaruh Pergaulan Bebas Akhirnya Berantangan Karinya Apa Sebabnya Karena Dia Tidak Bisa Ngempet Nggak Bisa Menahan Diri Nah Gitu Jadi Puasa Luar Biasa Andaikan Semua Pengambil Keputusan Di Negeri Ini Semuanya Punya Jiwa Puasa Itu Tidak Mungkin Buat Keputusan Yang Mendatangkan Bahaya Melahirkan Kemaksiatan Mempertahankan Gedolimah Nggak Mungkin Karena Keputusannya Dilanasi Dengan Semangat Pengendalian Diri Nggak Mungkin Rakus Nggak Mungkin Nggak Adil Nggak Mungkin Kalau Para Pemimpin Itu Pengambil Keputusan Itu Adalah Mereka Yang Punya Jiwa Puasa Sudah Terpatri Begitu Dalam Dalam Dirinya Sebagaimana Telah Diwajibkan Kepada Orang Orang Sebelum Kalian Maksudnya Adalah Kama Farodohu Ala Al-umami Koblikum Sebagaimana Telah Dipartukan Juga Kepada Umat-umat Sebelum Kalian Kita Ini Dibu Sekalian Disebut Dengan Umat Akhir Zaman Sejak 611 Hijri Ya Maaf Ya 611 Tahun 611 Masei 571 Tambah 46 11 Itu Nabi Mendapat Wahyu Pertama Itu Posisinya Sejak Saat Itu Sampai Hari Kiamat Itu Namanya Umat Akhir Zaman Kepada Mereka Ayat Ini Ditujukan Yaitu Sejak Zamannya Sahabat Nabi Sampai Hari Kiamat Itu Namanya Umat Akhir Zaman Diperintah Untuk Puasa Romantum Kemudian Puasa Itu Ternyata Kama Kutiba Alalladina Minkobnikum Juga Diwajibkan Kemada Umat Umat Sebelum Kalian Sebelum Kalian Berarti Siapa Sejak Kapan Sejak Zaman Order Baru Sejak Zaman Sejak Zaman Sejak Zaman Adanya Manusia Nabi Adam A.S. Itulah Maknanya Bahwa Namanya Perintah Puasa Itu Diwajibkan Kepada Semua Manusia Sepanjang Waktu Kenapa Demikian Karena Ini Ujian Dari Allah Namanya Manusia Itu Diciptakan Oleh Allah Bawaannya Itu Bisa Fujur Bisa Taqwa Fa Fa Alhamaha Fujur Raha Wa Takwaha Karena manusia Itu Bisa Takwa Bisa Bisa Jahat Bisa Maksiat Itu Sebabnya Karena Itulah Itu Ujian Dari Allah Supaya Lolos Dari Ujian Itu Maka Dibekali Dengan Petunjuk Namanya Posong Puasa Nah Gitu Memang Begitu Jadi Kalau Kuliah Subuh Semakin Laman Semakin Khusuk Itu Mirip Dengan Solak Subuh Itu Banyak Yang Khusuk Luar Biasa Jadi Yang Sudah Salam Belum Salam Sendiri Ternyata Ketiduran Sama Dengan Hati-hati Kalau Imam Itu Apa Rokat Terakhir Sujudnya Lama Hati-hati Nanti Bisa-bisa Semuanya Sujudnya Lama Semuanya Imam Sudah Salam Semuanya Masih Tetap Sujud Nah Begitu Namanya Manusia Luar Biasa Nikmatnya Jadi Tolong Sampaikan Kepada Sudara-sudara Keluarga Yang Mungkin Punya Penyakit Insomnia Silahkan Ikut Setelah Berjamah Langsung Pengajian Langsung Angler Jadi Puasa Sudah Sudah Bisa Dihindari Jiwa Puasa Tidak Bisa Dihindari Lagi Sudah Sudah Menjadi Takdirnya Kita Hidup Di dunia Seperti Ini Kita Bisa Menangkap Seperti Itu Supaya Kalian Bertakwa Kepada Tuhan Kalian Dengan Kalian Menempuh Jalan Seperti Itu Maka Menjadilah Di antara Kalian Dan Kemaksiatan Itu Ada Wikoyah Ibaratnya Ada Dinding Tidak Lost Ada Taming Kalau Kita Puasa Itu Langsung Kita Seperti Membuat Taming Kemaksiatan Yang Sedianya Itu Bisa Langsung Mempengaruhi Kita Tidak Jadi Karena Apa Karena Puasa Itu Ibaratnya Wikoyah Ketakwaan Yang Dimaksud Itu Maknanya Adalah Wujud Nyata Takwa Itu Adalah Bito Atihi Wa Ibadatihi Wahdahu Itu Dengan Mentaati Allah Dan Beribadah Kepadanya Semata Nah Gitu Jadi Takwa Itu Bukan Jargon Itu Bukan Istilahnya Hanya Ungkapan Dulu Maaf Saya Sampaikan Kalau Dulu Penataran P4 Kenapa Banyak Diprotes Itu Begitu Butir Butir Silah Pertama Ketakuan Kepada Tuhan Yang Maha Isha Singenatar Malah Gak Sholat Bagaimana Itu Jadinya Muter Muter Kesana Kemari Jadinya Ya Karena Ketakuan Itu Bukan Ungkapan Atau Klaim Atau Pernyataan Tapi Ada Tanda Tanda Yang Mudah Itu Apa Taat Taat Apakah Musmin Yang Paling Gampang Yang Didulukan Apa Ya Sholat Ya Begitu Makanya Imam Mas Sholat Itu Menasihati Kepada Murid Murid Itu Kalau Punya Akad Mu'amalah Itu Ya Pebisnis Atau Apa Itu Dilihat Dulu Dia Itu Sholat Atau Enggak Kalau Enggak Sholat Enggak Usah Bikin Perjanjian Itu Karena Apa Alasannya Yang Menteri Alasannya Jangan Yang Menteri Jangan Sholat Tapi Kita Tahu Alasannya Karena Beliau Katakan Kalau Kepada Allah Sanya Sudah Wani Citro Blinjani Janji Kepada Allah Apalagi Kepada Kita Kita Ini Mediopas Apusi Itu Akhirnya Wan Prestasi Jadinya Nah Gitu Ini Dapat Satu Ayat Ya Alhamdulillah Kemudian Nyampe Ayat Berikut Nah Kalau Disebutkan Inilah Namanya Psikologi Puasa Yang Tadi Kita Sebutkan Jadi Ternyata Puasa Itu Diwajibkan Bukan Hanya Kepada Kita Tujuannya Apa Karena Ada Di antara Cara Jurus Ngeles Manusia Itu Jurus Menghindarnya Manusia Itu Kenapa Kok Yang Disuruh Kok Cuma Saya Aja Itu Kan Ada Kalau Kita Puh Anak Itu Ada Begitu Kalau Punya Anak Kenapa Yang Disuruh Cuma Saya Kakak Kok Tidak Adik Kok Tidak Kok Saya Aja Dalam Apa Pergelangan Sosial Juga Begitu Kenapa Yang Disuruh Cuma Saya Aja Kenapa Yang Disuruh Hanya Mati Samanya Tidak Ini Disuruhnya Kepada Semua Semua Manusia Sepanjang Waktu Sepanjang Zaman Dimanapun Di Perintah Untuk Puasa Bahaya Kalau Manusia Enggak Puasa Dunia Ini Berantakan Karena Diisi Oleh Orang Yang Berpengaruh Tapi Enggak Mau Puasa Melampiaskan Kekesalannya Kerakusannya Kedolimannya Tidak Ada Yang Bisa Mengendalikan Kenapa Enggak Puasa Seperti Apa Zionis Israel Yang Mencaplok Menjajah Palestina Jelas-jelas Menjajah Malah Dibungkus Dengan Kata-kata Perdamaian Yang Enggak Pro Dengan Israel Namanya Anti Perdamaian Bagaimana Ngeri Ya Termasuk Yang Sekarang Lagi Bikin Sedunia Gara-gara Rusia Menyerang Terakhir Menyerang Perwantara Nyerang Ukrania Nah Gitu Ini Sudah Perlombaan Jorjoran Urusanya Ngumbar Awal Namsun Ya Begitu Nah Kita Sementonim Pesikuli Kuasa Jadi Jangan Dikiran Yang Diperintah Puasa Cuman Kita Saja Gitu Dan Kuasa Kita Itu Digaransi Yang Paling Ringan Sedunia Puasanya Umat Puasa Yang Paling Ringan Sedunia Sayang Ini Tampirnya Gak Lupa Sayang Coba Lupa Lebih Enak Lagi Lupa Kopi Disini Saya Lupa Juga Kan Tetap Sah Puasanya Kan Paling Ringan Sedunia Lupa Itu Tidak Membatalkan Puasa Enak Saya Puasa Puasa Yang Ringan Dimana Ringannya Karena Kita Itu Kalau Mau Jujur Kita Hanya Mengubah Jadwal Saja Mengubah Jadwal Saja Mengubah Jadwal Dari Pagi Menjadi Siang Malam Jadi Menjadi Siang Siang Jadi malam Itu Saja Apa Apa Yang Memberatkan Apanya Ditambah Lagi Apa Ayat 184 Ayyaman Ma'dudat Ayyam Itu Singkat Apa Artinya Bu Bukan Ayyam Petelur Bukan Ayyam Serwe Maksudnya Ayyam Maksudnya Adalah Bentuk Jama Dari Yaum Hari Hari Ma'dudatin Yang Berbilang Tertentu Pada Nyatanya Apa Sebulan Tetapi Allah Menggunakan Kata Kata Ayyaman Cuma Beberapa Hari Saja Maksudnya Apa Enggak Lama Buktinya Apa Enggak Terasa Lebaran Tinggal Itu kan Buktin Kalau Tidak Lama Selain Itu Apa Kalau Orang Betul Menikmati Puasanya Ibadah Ramadan Itu Past Terasa Waktu Begitu Cepatnya Tapi Kalau Dia Itu Tidak Betul Betul Beribadah Yang Dilihat Apa Jam Menem Sedang Lihat Jam Ya Sekurang Sepuluh Jam Kan Gitu Jadi Kalau Yang Dilihat Apa Jam Terus Makanya Jam Jangan Lihat Jangan Gak Usah Lihat Jam Biar Nanti Tahu Ada Gitu Dipakai Tilawah Dipakai Zikir Dipakai Untuk Pengajian Sotakoh Habis Belajar Sendiri Tiba-tiba Sudah sampai Marib Begitu Jadi Ini adalah Cara Allah Membangun Psikologis Supaya Umat Itu Ringan Pertama Apa Ini Bukan Suma Umat Islam Yang Diwajikan Puasa Puasa Itu Sampai Namanya Puasa Sehari Semalam Tidak Makan Tidak Minum Tidak Bisa Ada Di zaman Sebelumnya Gitu Bahkan Syariat Puasa Kita Ini Tidak Usah Tunggu Yang Dulu Di Awal Perintah Puasa Ini Kalau Disebutkan Di Dalam Beberapa Rewayat Tahun Kedua Hijriah Jadi Sudah Rasulullah Sudah Hampir Dua Tahun Di Apa Mandina Itu Baru Perintah Puasa Menurut Subah Riwayat Jadi Bukan Dari Awal Kalau Solat Tahun Ketujuh Kenabian Kalau Puasa Itu Tahun Kedua Hijriah Setelah Hijrah Kemadina Dapat Dua Tahun Baru Perintah Puasa Nah Jadi Di Apa Kita Itu Di Awal Perintah Puasa Itu Itu Kalau Sampai Umat Islam Sahabat Nabi Ini Misalnya Karena Siang Kecapean Habis Berbuka Belum Sempat Salat Isa Sudah Tertidur Kalau Dia Bangun Maka Udah Nggak boleh Lagi Makan Minum Kumpul Udah Nggak boleh Lagi Awalnya Begitu Awalnya Begitu Aturannya Nanti Di Ayat Itu Itu Nanti Disebutkan Alimallahu Annakum Kuntum Takhtanun Angfusakum Pada Baalikum Wa Afa Angkum Jadi Ternyata Banyak Yang Gagal Waktu Itu Banyak Yang Sahabat Nabi Yang Kumpul Dengan Istrinya Di Malam Hari Itu Setelah Selesai Tidur Itu Sebenarnya Nggak Boleh Awalnya Akhirnya Namanya Nabi Tau Di Antara Yang Konangan Siapa Umar Konangan Akhirnya Disebutkan Alimallahu Annakum Kuntum Takhtanun Jadi Allah Tau Kalau Ada Di Antara Kalian Yang Melanggar Tetap Kumpul Dengan Istrinya Akhirnya Apa Wa Afa Angkum Allah Memaafkan Kalian Setelah Itu Baru Kemudian Turunlah Ayat Yang Ke 187 Itu Yaitu Uhillallakum Lailatasiyah Mirrofathu Ila Nisaikum Dihalalkan Bagi Kalian Di Malam Bulan Ramadan Itu Kumpul Dengan Istri Kalian Sudah Berarti Sudah Betul-betul Seperti Tidak Puasa Puasa Kita Seperti Tidak Puasa Yaitu Apa Yaitu Apa Karena Kita Hanya Membalik Jadwal Saja Boleh Enggak Bu Di Bulan Ramadan Itu Makan Boleh Minum Kumpul Berarti Boleh Semuanya Itu Maksudnya Ringan Sekali Kalau Makan Tiga Kali Boleh Enggak Empat Kali Lima Kali 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 Gitu Jadi Apa Masalah Kita Ini Ada Masalah Apa Kalau Misalnya Disebutkan Faidah Kana Soami Ahdikum Fala Yarfus Wala Yajal Wala Yaskob Kalau Puasa Jangan Bicara Yang Jorok Jangan Teriak Teriak Jangan Mencacik Maki Dimana Beratnya Apa Emangnya Kalau Dua Ramadan Kita Boleh Begitu Yang Beda Hanya Jadwal Saja Sebelumnya Sarapannya Jam Tujuh Jam Delapan Menjadi Sarapannya Jam Tiga Atau Setengah Empat Sebelumnya Makan Siang Jam Dua Belas Diganti Jam Dua Belas Malam Kalau Mau Makan Mau Tiga Kali Sebelumnya Makan Malam Malam Mahrib Sama Mahrib Juga Pas Cuma Dua Kali Yang Beda Ketika Sarapan Sama Ketika Makan Siang Itu Pun Bisa Diganti Menjadi Malam Apa Susahnya Inilah Kalau Manusia Yang Dipikirkan Itu Hanya Ketika Tidak Boleh Makan Itu Dikira Ini Memberatkan Pada Tidak Memberatkan Sama Sekali Kecuali Kalau Tidak Boleh Sama Sekali Siang Tidak Boleh Makan Malam Tidak Boleh Cuma Minum Saksur Putok Meringono Puasa Lagi Itu Namanya Betul Betul Beda Dan Berat Inilah Yang Puasanya Umat Isra Puasa Yang Paling Ringan Sedunia Termasuk Solat Kita Cuma Paling Ringan Solat Itu Kalau Bani Israel Itu Solat Berapa Kali Umat Yana Musa Solat Berapa Kali Sehari Semalam Lima Puluh Kali Kita Berapa Lima Kali Tetapi Dinilai Sama Dengan Lima Puluh Kali Wal Hassanatu Bi Asri Am Salihah Satu Kesbaikan Dibalas Sepuluh Kali Lipat Nah Karena Kita Pembandingnya Itu Dibanding Dengan Tidak Solat Akhirnya Solat Memberatkan Pembandingnya Harusnya Bandingan Dengan Syariah Sebelumnya Sampai Lima Puluh Kali Semalam Menjadilah Kita Terasa Ringan Sama Kalau Dapat Musibah Apa Musibahnya Saya Tidur Kenapa Karena Entong Saya Ilang Itu Sampai Sehari Semalam Tidur Sementara Tetangganya Om Prenge Ilang Itu Malah Turun Glekes Turunnya Sampai Angler Itu Supaya Kita Apa Supaya Kita Mikir Saya Kirangan Entong Sampai Gesor Turun Tetangga Saya Kirangan Om Perang Tenang Tenang Itu Perlu Kita Tahu Pembandingnya Pembandingannya Benar Maksudnya Puasa Kita Ini Puasa Yang paling Ringan Puasa Yang paling Paling Simpel Paling Gampang Ya Kalau Misalnya Jendengan Itu Ini tadi 10 jam Berapa 4 23 4 24 Misalnya 4 24 Misalnya 4 23 Baru Bangun Ini 4 23 Baru Bangun Mau Makan Ada Waktunya Sebagaimana Caranya Minum 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 Ngambil Segelas Besar Baru Dua Seruput Terus Adhan Nah Kamu sudah Gini kan Posisinya Ini Gimana Dimuntahkan Diberhentikan Dilanjutkan Boleh Dilanjutkan Boleh Dilanjutkan Sampai Habis Boleh Gitu Karena Posisinya Ketika Pas Adhan Itu Sedang Dalam Kedan Minum Boleh Gampang Sekali Yang Menting Jangan Dipakai Langganan Setiap Tahu Mau Kurang 15 Detik Mau Adhan Langsung Ambil Tremose Itu Namanya Nyari Kesempatan Bukan Begitu Dan Siapa Diantar Kalian Yang Sakit Atau Dalam Perjalanan Maka Gantilah Pada Hari Yang Lebih Gampang Lagi Andaikan Ada Udur Sakit Maka Bisa Diganti Dengan Hari Yang Lain Dalam Perjalanan Juga Begitu Penjelasannya Bagaimana Sakit Disini Sakit Yang Buat Kita Berat Kalau Harus Berpuasa Jadi Sakit Yang Buat Kita Mengalami Kesulitan Atau Berat Kalau Kita Puasa Jadi Misalnya Sakit Panu Sakit Gatel Sakit Sakit Tapi Sakit Yang Tidak Memberatkan Orang Itu Untuk Puasa Itu Kita Tidak Buni Mengganti Dari Yang Harus Tetap Puasa Sakit Gigi Bagaimana Sakit Gigi Bagaimana Terserah Kita Rasanya Bagaimana Ganggu Puasa Kita Kalau Terganggu Boleh Diganti Pada Hari Yang Lain Awala Safarin Ini Ada Penjelasannya Apa Bedanya Maridon Sama Ala Safarin Kalau Maridon Itu Adalah Isim Fail Itu Orangnya Pelakunya Orang Kitanya Sakit Maksudnya Yang kondisinya Sakit Nah Gitu Ya Kalau Ala Safarin Kenapa Kenapa Bukan Musafiron Tapi Awala Safarin Itu Ada Pembahasannya Misalnya Apa Orang Perjalanan Itu Secara Um Kalau Lama Perjalanannya Itu Mesti Ada Saat Dia Itu Otwi Ada Saatnya Dia Itu Berhenti Misalnya Perjalanan Tiga Hari Dari Sini Mau Ke Aceh Naik Motor Kemudian Dapat Sehari Semalam Capek Akhirnya Istirahat Tidak Sedang Reading Nah Saat itu Namanya Tidak Ala Safarin Namanya Walaupun Bosesnya Dia adalah Sebagai Musafir Nah Ketika itu Dia ini Kalau kuat Sebaiknya Puasa Sampai Mahrib Setelah itu Lanjutkan Perjalanan Lagi Ini Posesnya Dia itu Dari Subuh Sampai Mahrib Itu Statusnya Sebagai Musafir Tetapi Tidak Ala Safarin Tidak Sedang Dalam Perjalanan Disitu Dibidahkan Ada yang Bidahkan Kalau begitu Tetap Puasa Nanti Setelah itu Perjalanan Lagi Silahkan Tidak Puasa Diganti Pada Dia punya Hak Untuk Berbuka Kewajibannya Bagi yang Membatalkan Atau Tidak Puasa Karena Sakit Atau Karena Dalam Posisi Perjalanan Maka Dia Sempai Mengganti Dari Yang Lainya Pada Jumlah Yang Sama Waduh Habis Kalau Udah Habis Misalnya Langsung Hilang Ngantuknya Gitu Saya Aritkan Sedikit Aja Dan Bagi Orang Yang Yutikun Yaitu Yang Berat Untuk Berpuasa Maka Menggantinya Dengan Fidya Maksudnya Bagaimana Yutikun Yatakallah Funa Siyam Yusuku Ali Masyakotan Geremuh Tamilatin Kasai Hil Kabiri Ini Maksudnya Orang Yang Sudah Tidak Mampu Berpuasa Misalnya Orang Yang Sudah Sangat Sepuh Tuar Rentah Sehingga Kondisi Fisiknya Tidak Memungkinkan Untuk Berpuasa Atau Orang Yang Sakit Yang Sakit Tidak Punya Harapan Untuk Bisa Sembuh Maka Baginya Cukup Menggantinya Dengan Fityah Tidak Perlu Mengganti Dengan Puasa Yaitu Satu Hari Dia Tinggalkan Satu Mood Yang Paling Gampang Orang Bilang Tiga Kilogram Jadi Kalau Tiga Kilogram Ini Sekitar Tiga Rp30.000 Atau Rp40.000 Tergantung Harga Nasi Atau Beras Yang Biasa Dikonsumsi Oleh Yang Bersangkutan Misalnya Tiga Rp30.000 Kalau Tiga Hari Itu Rp90.000 Sebulan Berarti Berapa Itu Tiga Juta Tiga Rp30.000 Ya Berapalah Itu Rp90.000 Rp90.000 Tiga Rp30.000 Rp30.000 Gitu Kalau Lebih Namanya Ya Lebih Lebih Gak Bapak Tambah Jadi Lima Kilo Alhamdulillah Gitu Tetapi Yang Abdull Di Dalam Ayat Ini Di Perjuangkan Dulu Perusaha Puasa Dulu Ya Dalam Kondisi Yang Sulit Itu Lebih Abdal Ingkuntum Ta'alamun Al Fadla Al Azim Al Somi Int Allah Seandainya Kalian tahu Betapa Agungnya Keutamaan Puasa Di sisi Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Diusahakan Dulu Untuk Puasa Baru Kemudian Disimpulkan Oh Ternyata Saya Tidak Kuat Itu Setelah Diusahakan Terlebih Dahulu Dirasakan Yang Bersangkutan Apakah Bisa Dilanjutkan Apakah Tidak Demikian Bisa Sampaikan Ada Yang Mau Ditanyakan Tidak Tidak Ada Yang Ditanyakan Kapan Ditutup Baik Kalau Gitu Saya Jawab Kita Tutup Dengan Doa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Djanuk Wabarakatuh Tidak